Nah ini dulu tuh icon Malioboro tuh disini nih pedagang-pedagang Malioboro yang berjualan disini Nah udah gak, nah ini kan udah luas banget, terlalu adet seperti dulu, masih seperti dulu Bagus sih sekarang udah dikasih bangku-bangku gini lebih banyak, jadi orang bisa buat duduk ya Nah ini udah mau masuk area dari Malioboro ya, tuh di depan sana, nanti tinggal belok kiri kita udah sampai ke jalur Malioboro Seperti biasa, Malioboro gak pernah sepi, kalian mau datang pagi, siang, sore, malam, tengah malam, subuh kali juga Itu pasti macet, rame gitu Emang ya pasti samalah yang dirasakan sama orang yang ke Jogja, itu kalau belum ke Malioboro tuh gak serah banget ya Kayaknya kayak belum berasa kayak belum di Jogja, padahal tempatnya gitu aja sih Cuman ya suasananya kali ya yang bikin kita kangen rindu gitu Di Malioboro sini Gue pernah nih naik Delman nih gitu Cuman hari ini gue mau naik Beca Liputan gue naik Delman, Andong, itu ada di video berikut sebelumnya ya, kalian bisa cek aja Sekarang kita belok tuh, udah memasuki area Malioboro Pasti macet kan Gue mau coba cari parkiran dulu Jadi biar nanti leluasa ngontennya atau gue jalan-jalan Di area sekitar Malioboro Tadinya gue mau nindep di area Malioboro Itu ada di Bobo Box Cuman karena penuh, jadi gue gak dapet gitu Next, gue pengen banget nginep di Bobo Box Malioboro Itu di depannya tuh langsung Malioboronya gitu Lokasinya di sebelah standar Kiri aja Oh iya, ini gue kesini tuh tahun 2002 ya Bulan Juli, ini balik banget nih Sekarang udah rapi ya Soalnya waktu tahun kemarin tuh masih banyak yang jualan gue kesini Nah sekarang udah dipindahin Katanya sih di teras Malioboro Nanti gue coba eksplore disana Teras Malioboro 2 Yang satu ada di sebelah kanan Nah ini yang keduanya di sebelah kiri Jadi lebih rapi sih, lebih teratur ya Gua cari parkiran dulu ya Kalian bisa lihat sendiri Untung masih sejuk yang cuman mendung Tapi gak hizan gitu Kita parkir motor Ini dia Parkirannya ada di depan disitu Hotel Novo Hotel Halo guys, jumpa lagi Gua ada di kawasan Malioboro Bersama Mas Rengbu Jadi Dia masih nemenin gua di Jogja selama 4 hari ini ya Gua habis parkir motor Dan gua pengen keliling Malioboro Ikutin gua terus ya Gua ambil di jalur sebelah kiri ya Dan sebelah sana sebelah kanan Wih lucu banget ada patungnya Prajurit ketanggung Kita ke Di atas juga rame Ada mallnya juga Jalan Malioboro Di sana tuh sedih banget Apa? Mau lihat di kanan sana, Mak? Atau? Boleh? Seti ya? Seti ya? Nanti pagi itu baru Coba ke kanan deh Buat ke tempat yang agak sedih Nah ini dulu tuh icon Malioboro tuh disini nih Pedagang-pedagang Malioboro yang Berjualan disini Nah udah gak Nah ini kan Udah luas banget Terlalu Padat seperti dulu Masih seperti itu Bagus sih sekarang Udah dikasih bangku-bangku gini Lebih banyak Jadi orang bisa Buat Duduk ya Tuh Tadu mas Pegangin dulu Ambilin kanan kiri Udah derekam ya? Udah Yuk Udah Udah Nama gue sering selamat Nah ini coba gue duduk di pinggiran sini dulu, nyaman sih, nyaman banget kan, jauh lebih nyaman dibandingkan sebelumnya Kalau dulu tuh harus bergesak-gesakan, di kanan, di kiri sama aja, tapi sekarang udah lega Ini sih sukses sih untuk pengalihannya jadi lebih baik Seger banget disini, gak sempep, gak panas, pokoknya seger banget Gue seneng sama Malioboro dengan wajah baru seperti ini ya Jadi wisatawan tuh jauh lebih nyaman dan lebih teratur ya Kita lihat lagi ke dalam lagi Ini kalian kalau mau naik Andong bisa dari sini ya Keliling mengitari area Malioboro dan sekitarnya Ini juga lewat lalu-lalu sih Dulu gue sewa Andong ini sekitar 200 ribu Perjalanan sampai nanti dia balik ke sini lagi Di Malioboro kalian juga bisa kulineran ya Nah biasanya kulinerannya itu banyak di dalam gang-gang sini nih Jadi kalian bisa masuk ke dalam sana Ini juga akses untuk beca motor lewat Iya makasih pak, nanti ya Nanti sih gue mau naik beca, cuman gue mau ke Pasar Beringarjo dulu Sejauh ini sih oke Kalian bisa belanja Oleh-oleh juga disini anda Kalau dari ujung ke ujung sih gue kurang tahu ya berapa panjangnya Cuman kayaknya sih kalau dari ujung ke ujung kalau kita jalan kaki sih setengah jam sih Tapi gue nggak menelusuri semuanya Gue hanya gambaran Keseluruhannya aja ya Karena kalau gue ngonten dari ujung ke ujung itu bisa setengah jam gitu ya Tadi gue lihat juga anak kecil ada yang sewa motor Matic atau sepeda Matican juga ya Kayaknya dulu nggak ada gitu Sekarang ada baru ya Nah ini Banyak juga yang foto-foto Karena memang ini cocok banget kalau buat mengabdikan momennya ya Tapi banyak toko juga nih yang nggak terawat disini ya Mungkin karena efek pandemi kemarin kali ya Ada yang jalan Ini kalau gue datangnya siang mungkin udah nggak beraturan bentuknya nih Pasti padat banget Nggak senyaman ini juga gue ngonten Makanya gue kalau ngonten ke tempat yang kiranya rame gue mendingan pagi deh Jadi lebih nyaman Atau kalau ini ada yang foto keluarga Atau kalau ini ada yang foto keluarga Sekian dulu video gue kali ini Jangan lupa untuk kalian subscribe, like, komen, dan share video ini Supaya gue bisa terus berkembang Atau kalian kemiling wisatana Jangan lupa selalu jaga kesehatan Dan juga berpikir positif See you, bye-bye